Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi buat kita semua, Alhamdulillah pada hari ini kita lanjutkan ya, mungkin kita tertinggalan dua minggu yang lalu terkait dengan menajemen dan analisis data. Jadi langsung saja untuk hari ini kita mencoba untuk, kemarin kita sudah menjelaskan terkait dengan basic R-nya sendiri dan bagaimana model komputasi ya di dalam R untuk dasar. Dan sekarang kita mencoba untuk bagaimana manajemen data, mengeksplorasi data sebelum kita melakukan analisis. Nah langsung saja Anda buka di R-studio Anda, jadi pelan-pelan saja nanti kita coba, dan kalau yang terlambat bisa mengikuti video yang nanti kita coba upload juga nanti. Oke tentu di R-studio, saya kira Anda sudah bisa melihat dan dipastikan bahwa ini saya nggak mau ulang lagi dari minggu lalu, sudah saya wanti-wanti untuk menyampaikan ini. Pertama adalah pas kita melihat, klik file yang di atas ini, pastikan bahwa di new file itu kan kemarin kita coba yang R-script ya. Jadi R-script itu untuk yang dasar di dalam bagaimana kita melakukan akumutasi untuk menggunakan skrip R. Nah yang kita tawarkan sekarang adalah karena memang perkembangan, kalau di awal dulu memang kita menggunakan skrip yang basic yang kemarin, nah sekarang untuk mempermudah itu menjadi sebuah dokumen analisis nantinya, makanya yang wajib di download kemarin itu adalah kuarto. Nah jadi dipastikan di R-studio Anda semua itu ada yang di link file ini ada kuarto dokumen, atau kuarto presentation ini. Kalau tidak ada, berarti Anda belum download atau belum sukses mendownload ini. dan pastikan ada sebagian mungkin yang tidak ada, berarti Anda belum mendownload di R atau di komputer atau di laptop Anda. Nah tentu nanti kita banyak bekerjanya di kuarto dokumen ini. Nanti Anda menjelaskan secara pelan-pelan. Nah sekarang dibuka saja sama seperti biasa kita membuat word dokumen, jadi di klik file di sini dan kita klik kuarto dokumen. Nah ketika kita klik kuarto dokumen, nah dia ada tampilannya di sini, pop-up-nya akan keluar, ada dokumen, presentation, dan interaktif. Nah untuk kita bahas sekarang adalah untuk dokumen saja kita klik yang PDF, kini yang paling mudah nanti kita lihat yang PDF atau word juga bisa, kita coba yang PDF saja biar bisa lihat tampilannya sama-sama. Nah ini untuk pertemuan kita ketiga ini, setelah kenalan kemarin ini, kita buat judulnya adalah, kita belajar untuk adalah manajemen, apa namanya atau buat di sini, manajemen dan eksplorasi darurat. Sebenarnya bisa masuk juga, salah satunya adalah bisa juga manajemen, kalau istilah lain di dalam beberapa buku juga disebut dengan mungkin manajemen dan manipulasi. Tapi manipulasi ini bukan berarti negatif yang kita maknai manipulasi, tapi bagaimana data itu dimanajemen dengan baik. Oke, ini mungkin ditambahkan sama Anda, sama Jafri di sini. Nah saya kira kalau Anda sudah menjalankan ini, ini tentu akan mudah dan tidak ada kendala. Tinggal kita create, pastikan di PDF kita create, apa namanya, dokumen kuarto kita yang baru. Nah otomatis tampilannya seperti ini, yang kita bisa lihat. Nah ini perlu disampaikan, ini agak berbeda dengan yang art script kemarin, karena di kuarto gambarnya tanda plus seperti ini. Nah itu kita bisa lihat ya titelnya, dan kita simpan, karena ini kita mau baru meng-create, ini nanti ada tampilannya ini di kursor ini, mungkin Pak, Anda bisa jelaskan ke Anda, bahwa di, ini kan ada source, ada visual. Ya kan ada dua ya, pada kebetulan yang tampilannya adalah yang visual. Nah ini Anda bisa ganti bedanya, kalau kita klik source, nah ini untuk yang script yang kemarin, kita bisa lihat, baru ada tanda apa namanya, ya angkanya, numbering-nya, seperti itu. Nah untuk kita memulai, yang pertama tentu Pak saya sampaikan di awal tadi, bahwa pastikan, memastikan dulu bahwa di mana working directory kita, artinya kita bekerja di mana. Nah untuk melihat working directory kita itu, kita bisa memastikan bahwa pakai kode misalnya kita mendapatkan working directory kita itu di mana. Nah kita bisa coba diketik di resource-nya ini, kita gunakan kode gate, gate, atau gate, kita bisa gunakan apa namanya, kontrol, enter yang kemarin. Nah ini kalau nggak bisa, coba gateway day, saya lupa tanda function ini, apa namanya, bracket-nya, kurung 2-nya. Nah, gateway day ini akan menghasilkan di konsolnya, coba Anda lihat di konsolnya ini, ya kan, itu coba diperbesar. Nah di konsolnya ini akan terlihat ketampilan bahwa directory kita itu adanya sesuai dengan apa yang kita dapatkan gateway day tadi. Oke. Nah kebetulan ini Pak Adam, ini setnya volume data COVID manuskrip COVID. Sedangkan data kita mungkin ada secara default di ini, itu kita ingin mendapatkan working directory yang sebenarnya di mana kita taruh data kita atau yang kita bekerja minggu lalu. Nah itu pertanyaannya adalah, Pak, bagaimana kita menggantinya, gitu kan. Nah menggantinya kan gampang, kalau kita ingin menggunakan, tidak menggunakan skrip, kita bisa klik di, apa namanya, di atas itu, ada kemarin di mana, di session ya, coba klik di atas itu, di session, itu ada set working directory. Nah kita tinggal pilih, choose directory-nya di mana, yang kita simpan data kita yang kemarin. Nah karena kan ke depan itu, pertemuan sampai ke depan itu, nanti kita bekerja di sana semua. Nah kebetulan Pak Adam, nggak menaruh datanya di sini, karena memang kemarin di pro ya, nah ini Pak Def ambil, klik choose directory. Nah saya ambil data saya itu adanya di, ini karena, apa namanya, nah kanan di D waktu itu, kita bisa lihat di pro ini. Nah ini bisa tinggal select saja directory, dan langsung terlihat di situ set WD, karena script-nya itu adalah set WD itu, set blocking directory artinya kalau ini. Nah makanya tanda bracket, otomatis kalau dia gunakan Mac, nggak ada kayak di Windows ya, ada C.2, ini langsung otomatis dia, slash volume data pro, tentu di Anda di Windows kan beda, tapi kalau yang gunakan Mac, pasti kan mirip-mirip model apa, slash-nya working directory-nya. Nah ini kita bisa tes gitu kan, untuk memastikan apakah memang working directory kita sudah benar di foldernya gitu kan. Nah tinggal kita jalankan aja gateway day ini. Kita pastikan apakah sudah berubah atau belum kan gitu. Kita klik gateway day, nah ternyata kan sudah berubah di sebelah kanan yang kita bisa lihat. yang tadi di COVID, nah sekarang sudah di volume data pro, apa, slash data pro. Nantinya apa, kita ini udah aman, data kita di sini, nanti tinggal manggilnya, tinggal aman dalam hal ini. Oke, saya kira ini, untuk basic ya, saya kira ini nanti kalau yang apa namanya, nggak terulang-ulang lagi, kenapa kok error Pak? Ya Anda belum set dari awal, karena memang kalau kita menggunakan RStudio ini, ya kita harus bermainnya di situ. Memang harus nggak tercuktur dalam hal ini. Oke, nah, sebelum kita mulai untuk mengeksplor data sekalian dari digital set di situ. Nah, saya baru mengenalkan ke Anda, tentu ada package ya. Mungkin tadi dijelaskan di awal, ada paket-paket atau packagesnya yang harus kita download untuk bisa menjalankan perintah-perintah di dalam analisis data yang istilahnya tidak basic, tidak standar, tapi yang sesuai dengan kebutuhan kita. Nanti kita, oh data analisisnya, oh survival, kita gunanya untuk epidemiologi, atau nanti untuk GIS, itu tergantung package yang kita, karena banyak ribuan package yang ada di AR ini. Nah, selanjutnya bagaimana kita mulai? Nah, Anda bisa klik untuk mendownload package itu di jendela yang bawah kanan, ini ada tulisannya packages di sini, paketnya, package. Nah, itu ada klik install di sini. Nah, install di sini, ini kita klik, nah, ini ada tampilannya seperti ini, menu pop-up-nya. Nah, package yang pertama kita download, jadi ada juga gini, ini Anda perlu ketahui, nggak semua package yang ada itu tersedia di repository yang di, apa namanya, di CRUN ini, CRUN ini, bahwa, karena memang ada beberapa yang dia dibuat package-nya itu di individu dan tidak di upload di repository yang tersedia di RStudio ini, atau di AR ini. Nah, tapi yang umum-umum ada. Yang pertama kita coba klik package-nya adalah di sini kita panggil, Nah, itu yang pertama coba TDI, ada yang banyak ya, TDI, nah pakai Y ya, TDI, first dalam hal ini. Oke, nah, yang pertama adalah TDI first nih. Nah, ini nanti akan saya jelaskan TDI first ini memang untuk data management cukup bagus sekarang ini, ini TDI first. Nah, ini kita install, ini otomatis. Nah, nanti Anda install, itu akan running dia di sebelah kanan, di console ini, kalau yang belum. Ini sebagai contoh, nah, apa namanya, nanti, kalau, ya, karena memang kalau yang sudah sih tidak, apa namanya, tidak perlu mendownload lagi. Oke, nah, itu yang pertama TDI first nih, dapat defcancel saja, karena memang sudah didownload. Oke, nah, cuma Anda download, salah satu TDI first, dan kedua nanti adalah DPL, YR. Oke, DPL, YR. Ini, ini untuk juga data management, nah, tinggal install, nanti dia akan running, tinggal install saja, nanti juga akan running, untuk di install. yang ketiga adalah, ini pada tulis saja yang Anda perlu download, di install package ini, yang pertama adalah, ini pada coba buat modelnya, list, yang harus di download. Oke, yang pertama tadi apa? yang ketiga adalah, yang ketiga adalah, ini untuk nanti mendisplay-nya, kita gunakan gt summary. nanti untuk, mungkin setelah minggu depan, kita download saja sekarang, untuk survival, terus yang keempat, bisa kita gunakan, untuk display-nya, nanti juga flag table. Flag table. Oke, dan yang terakhir adalah, untuk, apa namanya, untuk data, apa istilahnya, untuk, jenis data, extension data, untuk kita panggil, itu kita gunakan nanti adalah, ini list yang empat ini, yang harus Anda download, Anda tinggal, apa namanya, klik di, apa namanya, di install sini, Anda cari, dengan, jangan sampai salah, tulisannya, ada yang double M, seperti, gt summary, terus di diverse, di player, sampai diselesai, untuk di download itu, karena juga banyak requirement-nya, yang harus di, nah, oke, nanti Anda download ini, pastikan Anda semua, untuk download ini, dan nanti ada satu, yang di luar, yang perlu kita download, itu adalah, Epical, ini ada satu lagi, dan Epical ini, untuk, analysis, data epidemiologi, Epical ini, nggak ada di, Rpk, ini dulu ada, sekarang nggak, nah, Epical ini bisa, di download nanti, ada link yang nanti, dikasih ke Anda, coba, di, apa namanya, nanti saya share di, screen ya, untuk di download, penting pastikan yang, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini, download package ini, ddverse, dplir, dt summary, survival, flexable, event, dan nanti, nanti yang terlihat Epical, oke, nah, selanjutnya, kita bisa download yang, apa namanya, yang Epical itu, kita bisa download source-nya, oke, coba, coba Pak Dev copy ya, di sini, ini Anda bisa lihat, jadi yang untuk Windows, Windows, ya kan, oke, untuk Windows, ini dia, ini untuk yang Microsoft, oke, untuk Microsoft, nah, di download ini, ini, nanti saya coba, copy di link ya, ini untuk Windows, saya copy di, apa namanya, di, WA, grup Anda, kita bisa cepat ya, di WA untuk Windows ini, Anda bisa copy nanti, copy-nya adalah nanti di console, nah, di console itu nanti Anda, klik, apa, copy di sini, apa, copy paste di sini, sebelah kanan ini, di console ini, nah, nanti baru kita enter, ya kan, nah, dia nanti akan, apa namanya, install seperti ini, otomatis, dan, dia akan update sendiri, nanti di sana, kalau untuk yang Windows, nah, oke, nah, itu otomatis, didapatkan, untuk kita bisa, pastikan, pika ini jalan, nah, terus, yang kedua, kalau yang di Mac, itu yang Windows ya, sedangkan, yang saya kirim itu, yang di Windows, yang tadi, makanya nggak mau, itu bisa copy paste, karena saya menggunakan Mac, itu yang di atas, itu adalah yang, yang Windows yang Mac ini, ini yang Mac, bisa copy ke grup ya, ini yang Mac, nah, kalau Anda tentu, yang menggunakan, banyak menggunakan Windows, tentu yang ada copy paste, yang adalah yang Windows, jangan yang Mac, nah, yang Mac yang ini, ini contoh, yang penyoba dev, ini yang coba copy di konsolnya, ini di enter, oke, ini coba di clean dulu, ini karena nggak di, nah, stop, nah, ini dia, oke, nah, itu yang di, apa namanya, yang di Mac, dicoba di ini, mudah-mudahan linknya masih sama, nah, memang, ada juga update terbarunya, oke, gimana bisa di, download dulu, pastikan bahwa, eh, semua bisa di, download di, apa, R package-nya, oke, ada pertanyaan sampai sini, atau ada, ada yang problem, silahkan, sebelum kita lanjut, selesai mendownload itu, nanti baru kita bisa panggil package-nya, dalam hal ini, oke, nah, kita coba, pastikan bahwa, nanti, semua package yang terdownload ini, sudah tersedia apa-apa belum, oke, nah, ini, yang, perlu kita, apa namanya, pastikan, tersedia dalam hal ini, oke, nah, sekarang kita bisa, lanjut, ini coba, dikatasin, biar nanti, Anda bisa lihat, sebelum kita mulai analisis, sebelum kita memanggil data tadi, yang kita sudah kirim di, di agrup, nah, pertama adalah, tadi, set directory sudah, terus yang kedua adalah, baru kita membuat namanya, set library, nah, jadi, memang, untuk, melakukan apa namanya, running di dalam hal ini, tentu, label ini perlu kita set dengan, sesuai dengan package yang ada, nah, sebelum kita memulai set ini, di dalam kuarto, ini, coba diingat betul ini, di dalam kuarto ini, berbeda dengan art script, kalau art script itu, dia langsung komen yang kita, jalankan itu, dia langsung running, sedangkan di kuarto itu, ada namanya nanti, arcang ya, artinya memang script, yang memang, untuk kita running, yang memang kita kondisikan, dengan arcang itu, nanti saya jelaskan apa itu, arcangnya itu kan, nah, kalau tidak, dia akan menjadi, kayak dokumen saja, dia tidak akan running, dia sebagai, sintak di dalam analisis, gitu loh, nah, arcang itu bisa kita, apa namanya, tampilkan di dalam, art dokumen itu, kita menggunakan, kalau di, apa namanya, di, apa namanya, di MAC itu, kita menggunakan, option, command, I, kalau di, apa namanya, mungkin, coba, coba Anda di Windows, berarti apa ya, kalau di Windows ya, berarti, coba, kalau di MAC itu, dia comment, apa, option I, nah, kalau di Windows, kalau tidak salah, coba, kita gunakan, kalau comment di Windows itu, bukan, control coba, ALT, control I coba, coba, nanti kita coba, coba cek dulu, untuk arcang, kalau di Windows ini, nah, jadi tampilannya nanti, akan ada titik-titik, kayak, dalam kurung, krawal itu, ada R, di bawahnya, ada, seperti, apa namanya, titik tiga itu, salah satu titik, bukan titik, ini coba, kita stop screen dulu, nah, jadi memang, arcang kalau di dalam, apa, di Windows itu, kita bisa menggunakan tadi, untuk insert itu, control, ya benar, control, ALT, I, ya, control, ALT, I, ini, Anda coba saja nanti, nah, ambilannya seperti ini, ini kan berbeda, nah, nanti sintak, sintak untuk R, itu yang running adalah, yang ada arcangnya saja, gitu, yang lain ini kan, dianggap, ya, untuk membantu kita, membuat dokumennya saja nanti, ya kan, nah, ini, arcangnya dalam, nasihat library ini, kita bisa, buat, baru nanti, ini akan jadi, running dalam, kita, apa namanya, running untuk, paket kita, nah, makanya library, ya, kita tinggal panggil, paket kita yang, yang tersedia, nah, mungkin yang pertama, kita panggil, ya, TD first, gitu kan, itu kan, sudah terlihat di sini, TD first, oke, ini kita bisa, ntar yang kedua, ini library, apa namanya, yang kita ingin gunakan, yang kedua, DP LIR, ya kan, ini, terus yang selanjutnya, library, kita gunakan, GT, apa namanya, GT summary, oke, nah, satu lagi, survival, nah, nanti juga, kita masukkan, library, dalam hal ini, flag table tadi, oke, ini sudah, dan kita, satu lagi, library event, oke, nah, kalau Anda sudah berhasil, tadi ini, Anda bisa menggunakan, nanti adalah, library yang terakhir, adalah, epical, kita belum running, tapi kita bisa, itulah, di, di, art studio, kita bisa meng-set dulu, apa yang kita perlu siapkan dulu, ininya, untuk library-nya, yang sudah terkelompong, untuk ini, nah, selanjutnya adalah, tentu, sebelum kita memulai, untuk memanggil, datanya, gitu kan, nah, ini setnya, kita set library ini, nah, tentu kalau, kita kemarin di, R script, bukan kita, apa, jalannya di, di kartu, di R script, kan kita ngeliatnya, kan, control enter-nya, satu-satu, misalnya, yang Tdverse ini, kita control enter, nah, ini kan running di konsolnya, itu, library, yang Tdverse, nah, kalau kita, menggunakan, arcang ini, kalau kita sudah siapkan, sudah benar semua, itu kita bisa running, menggunakan, tanda, apa namanya, ya run, tanda play, gambar play ini, di, yang hijau ini, nah, kalau, apa namanya, kita coba, spotlight di sini, nah, sebenarnya kan, bisa, bermainnya itu adalah, di, sini nanti, tanda, tanda apa namanya, tanda play, atau gambar run ini, nah, ini kita bisa, apa, sekaligus kita run, gitu loh, kita gunakan arcang, ini coba, pada, jalankan, nanti langsung hijau, kalau nggak ada merah, tadi, kan ada gambar hijau, di kirinya itu, nanti langsung running, artinya apa, library-nya, jalan, tapi kalau ada error, dan segala macam, pertama, yang perlu kita, pastikan adalah, tulisannya udah benar, belum, itu yang pertama, banyak kesalahan-kesalahan, atau di ujian, nanti error, waktu tidak cukup, karena kesalahan dalam penulisan, barat sederhana aja, makanya kita hati-hati, karena bahasa Inggris ini, ada I, jadi Y, gitu kan, Y yang seharusnya I, gitu kan, nah, itu juga penting, misalnya, A atau E, seperti itu, termasuk K dan C, misalnya, nah, ini dipastikan, bahwa, untuk ini, kita bisa, apa namanya, jalani, untuk, set library-nya, nah, yang kedua adalah, dalam hal ini, tentu, yang pertama, kita lakukan dalam analisis, bagaimana data ini, kita panggil, nah, tentu, ini membantu, kemarin kan Pak, ada jelaskan, untuk kita membantu, ini apa Pak, Pak Dev ini, jelaskan, nah, kita bentukkan, menggunakan tanda trace ini, kan, namanya, set library, nah, pada coba, pembelajaran kita kedua, ini caranya, memanggil, memanggil data, misalnya, data set, oke, nah, karena contoh data, kita sudah kirim, tadi, apa namanya, di, grup, ya kan, nah, di sini, kita, setelah ini, kita bisa gunakan, tadi, ILT, CTRL I, itu insert chunknya, makanya, kalau di make adalah, option, command, E, seperti ini, ya kan, nah, data itu kan macam-macam, kebetulan yang Pak Dev kirim, itu adalah data, format, biasanya kita gunakan, STATA, karena STATA ini, agak lebih kompleks, DTA, dibandingkan, misalnya, kayak SPSS, juga bisa, dan Excel, dan lain-lain, tapi, untuk ini, kita, bajar dulu, apa, untuk, yang, .dta, yang data ini, kita kirim, nah, cara memanggilnya, adalah, kita bisa menggunakan, command, read dot, read dot, ada ke macam-macam, ada CSV, dan Anda bisa lihat, di sebelah, tampilan, 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 adalah, base, apa namanya, base, library, kita kan melihatkan, .dta saja, ada, apa namanya, ada, di, foreign, ada juga di, heaven, kalau nggak salah, di heaven pun juga ada, apa namanya, .dta, di, ini memang, ada, kalau di sini, ada stata, .dta itu adalah, di, foreign, ini, biasanya, sudah, apa namanya, paket yang, foreign ini, ilahnya sudah dibenamkan, di R nya, seperti kemarin, kayak, komen-komen dasar, dalam hal ini, tapi nggak apa-apa, nanti kita bisa coba, di heaven, kita bisa menggunakan, kalau di heaven itu, kita bisa lihat, komen-nya, stata itu, kita menggunakan, malah dia, underscore, stata, oke, nah, kita bisa juga melihat, model ini, nah, tampilannya, tapi kadang-kadang, memang, ya, ada yang di set label, dan ini nggak perlu lagi di set, karena sudah, sudah, beberapa sudah, built-in di dalamnya, nah, di sini, .dta, dan itu, kita bisa gunakan, berikat, dan gunakan tanda, apa, titik 2, kita panggil, datanya adalah, eksklusif, yang data yang dikirim, tadi pagi, eksklusif, .dta, nah, ingat pembelajaran minggu lalu, nah, kita di dalam, mengkondisikan data, itu kan kita bisa, ibaratnya apa, kita namakan, gitu loh, ini kan komen untuk membacanya, tapi datanya belum kita namakan, di dalam kondisi, ya, artinya di dalam cloud-nya, namanya apa, gitu, nah, ini kita bisa gunakan tanda panah, ini kemarin kan seperti ini, read.dta, nah, kita namakan datanya, misalnya, eksklusif dalam hal ini, nah, ini datanya sudah terpanggil, oke, eksklusif, nah, ini komen untuk membanggil data, nah, nanti kita bisa menggunakan data itu dengan komen use, yang ada di, epical, use, eksklusif, dalam hal ini, oke, beda dengan SPSS, Anda bisa takatik data di sini, hanya kita bisa memanggil datanya saja, kita bisa menggunakan, untuk melihat tampilan data itu, kita gunakan komennya adalah view, ini paling mudah, view, nah, view tentu, kita panggil adalah eksklusif, karena kita sudah mengkondisikan, apa namanya, namanya eksklusif, jadi pada ditambahkan, ini adalah perintah untuk memanggil kita, dan ini perintah untuk menampilkan, ini kita coba, sebenarnya kalau untuk di run keseluruhan, bisa menggunakan tadi, apa, menggunakan tanda play yang warna hijau, tapi kita bisa aja satu-satu, untuk kita lihat pelan-pelan, berarti eksklusif, ini sudah terbaca di console-nya, dan kita coba command use, dalam hal ini, nah, ternyata, command use-nya, eksklusifnya not found, berarti ada yang, ini kelihatan kan, error objek eksklusif, berarti kan S-nya lupa, kita pakai K dan S-nya, kan dia warnanya merah, ini kita coba, kita benarin, nanti baru perintahnya mau, use eksklusif, nah, baru nanti yang ketiga adalah view, nah, di view, kita bisa lihat tampilannya, nah, ini data yang tersedia di eksklusif, data eksklusif, nah, karena ini data DTA itu sudah, apa, complete label-nya, tentu kan kalau kita di manajemen data, sudah, sudah, apa namanya, bagus untuk labeling, coding, segala macam, nah, kita nggak perlu mau tak atik lagi, untuk dalam hal, kecuali kita ingin membuat variable baru, atau membuat label baru, untuk variable baru, baru kita akan tak atik, oke, nah, selanjutnya, yang bisa kita lakukan dalam perintah ini, untuk dasar juga, di dalam etikal itu, bisa kita gunakan, sebagai contoh itu, ya, kita lihat samurinya seperti apa, kita gunakan perintah sum di sini, ini di etikal, ada SUMM, summary, nah, kita bisa gunakan, briket di sini, nah, terus kita, apa, jalankan, konsol, dan kita dapatkan, oh, ternyata datanya untuk summary-nya seperti ini, ada nomor, umur, didik, kerja, jumlah anak, status eksklusifnya, ada kadar HB1, HB2, dan berat badan bayi dalam hal ini, nah, terus juga ada, satu lagi perintah, ini yang biasa kita gunakan untuk manajemen data, itu adalah codebook, oke, nah, codebook di sini, nah, codebook ini, untuk melihat, kalau di epidata, itu kan melihat, ya, artinya juga agak lengkap di sini, ada label-nya, dan juga ada, apa istilahnya, frekuensi sederhana untuk tabulasi, nah, tapi ini adalah untuk, ya, sebenarnya untuk mencek-cek aja, untuk mengkonfirmasi, apakah data ini kita sudah, fik apa belum, makanya, ada istilah tadi, Pak Dio katakan, eksplorasi, dan juga manajemen, dan nanti baru kita bicara juga, manipulasi data, bagaimana data itu di, artinya diolah, dikategorikan, itu kan masuk di dalam, mengurutkan, itu masuk di dalam manipulasi, tapi kalau di kita manipulasi kan, seolah-olah, yang tidak ada jadi ada, yang ada malah tidak adakan, itu yang salah, itu namanya cheating, kalau di luar apa namanya, di luar negeri namanya cheating, sedangkan manipulation yang dalam hal ini, itu adalah eksplorasi, dan bagaimana data itu kita akan lihat, oke, terus ada juga perintah DES, ini kan sama kayak, description atau descriptive gitu kan, nah ini kita bisa lihat, bedanya apa di deskripsi, ini kalau DES kita, perintahkan komennya, di konsolnya kita bisa lihat, itu ada, jelas kelas-kelas variabelnya, ini yang kita jelaskan kemarin, ada vector, ada numerik, macam-macam di kelasnya, ini kita bisa memahami, jenis data yang kita bisa lihat, gitu loh, tentu kalau di SPSS, Anda juga bisa lihat beberapa, tapi juga tidak secepat, kita melihat di VR ini, oke, nah, selanjutnya kita bisa, pahami nanti, bagaimana kita melihat data ini per variabel misalnya, nah ini bisa saja kita gunakan perintah, mengerti kan kita coba buat di ini adalah untuk melihat apa namanya data per variabel, oke, nah disini kita bisa insert lagi arcangnya, kita menggunakan LTE, control E, atau di make option, command E, nah, kita bisa gunakan perintah, sum dalam hal ini, nah, itu kita bisa menggunakan, kalau dilihat dari ini, ini kan memang secara default itu, eksklusif itu kan dot data, nah, kita menggunakan tanda dollar, itu adalah nanti, yang ada di dalam data eksklusif itu, variabelnya apa, ini kan ada nomor, ada umur, ada di kerja, jumlah anak, ini kita lihat data variable, nah, kita bisa lihat saja dulu, sumber dari dot data, dot data itu kan yang eksklusif tadi, secara default dia sintaknya titik data, ini saya ulang ya, secara default, itu adalah titik data, Pak, bisa nggak kita menggunakan nanti, eksklusif dollar, didik, ya bisa, ini seperti ini, summary, titik data, dollar, didik, nah, dollar itu kan di dalamnya, ini tampilannya, summary data, didik, nah, kalau kita pakai komen misalnya tadi, yang kata Pak Dev, nah, eks, apa namanya, eksklusif, nah, dollar, didik, nah, ini nggak bisa sama juga, ya kan, paham ya, nah, ini kita coba eksplor nanti, ini juga sama, nanti kita gunakan, mau summary, coba kita lihat, yang kita kategorik, coba yang nomorik, misalnya, eksklusif, dollar, umur misalnya, oke, oke, teman seperti ini tampilannya, nah, kita tinggal eksplor untuk latihan ke depan, oke, nah, terus satu lagi yang mungkin jadi menarik bagi Anda, bagaimana kita membuat, yang data ini kita eksplor, membuat variable baru, yang ini, coba kita kasih perintah, oke, nah, misalnya kita, membuat, variable, baru-baru, oke, nah, dia sama seperti tadi, di dalam hal, apa namanya, perintah, misalnya, ini contoh ya, kalau kita lihat data eksklusif ini, tadi, ini kan ada kadar HB pengukuran pertama, ada kadar HB pengukuran kedua, ya, bisa lihat ya, dari, apa namanya, ada data yang tersedia, ini ada 50 data ini, nah, sekarang kita coba, kita ingin membuat variable baru, ternyata, di dalam, apa namanya, di dalam skripsi kita, perlu nanti, mendistribusikan, bagaimana rata-rata, kadar HB ibu ini, nah, rata-rata itu adalah, tentu kan, rata-rata adalah, rata-rata adalah, kadar HB ibu pertama, dengan HB ibu kedua, tentu kan, nanti ditambahkan, dan dibagi dua, nah, ini kita bisa, kita bisa komputasikan, di dalam, membuat variable baru nantinya, nah, untuk perintahnya adalah, kita bisa, coba, nah, pertama adalah, tentu kan, kita mengkondisikan, apa nanti, nama variable, yang akan kita buat, makanya, di dalam manajemen, analisis data itu, apa namanya, ini kita, intuisi kita, itu agak harus tajam, di dalam, dalam codingnya, gitu loh, nah, kita bisa, bisa coba, nah, nanti akan kita coba, tentu kan, di dalam data, berarti kan dot data, berarti kan, di dalam eksklusif, juga bisa dibuat eksklusif, nah, kita kondisikan, nanti, tentu kan, di dalam data itu, kita gunakan, dollar, dollar itu kan, nanti, dot data, adalah data eksklusif, secara, apa, gabungan, dari beberapa variable, sedangkan dollar, untuk menentukan, nama variable-nya nanti, kita kasih dollar, kita buat, misalnya, namanya, HB rata-rata, itu adalah, HB underscore, misalnya, kita, kita, kita buat di situ, nah, kita bisa buat, HB underscore, seperti ini, nah, berarti adalah, nama variable baru kita, adalah nanti, HB underscore R, R dalam hal ini, oke, nah, ini kita kondisikan, tentu kan, kita kondisikan, panah yang lainnya, nah, baru sintaknya, kita ingin buat, nah, jangan lupa bahwa, ini yang dijalankan, tentu yang pertama, kita buat adalah, kita insert ini, tentu adalah, di dalam arcang tadi, di sini, biar nanti enggak, bercampur dengan, coding dengan, yang ada, tulisannya, kita akan dijelaskan, ke Anda akan membedakannya, bagaimana nanti, ketika kita mau, mendisplay di PDF, atau di Word-nya, oke, nah, ini, yang kita gunakan, mereka untuk, membuat formulasi, atau komputasi, yang tadi, gitu kan, berarti kan, ada HB pertama, ada HB kedua, yang kan kita tambahkan, dan kita bagi dua, itu menjadi, di HB rata-rata, berarti kan, dalam analisis, dot data, ya kan, HB, apa namanya, HB pertama, seperti ini, kita tambahkan dengan, dot data, artinya variable, HB kedua, ada, apa, dollar, HB dua, seperti itu, ini kan, nah, ini nanti, ini ditambahkan, dan ini nanti, yang dibagi dua, oke, nah, atau, tentu sintaknya, kalau kita buat, bisa juga, modelnya adalah, seperti ini, ini yang diganti adalah, tadi apa, exclusive, atau, yang dot data ini, kita ganti dari, exclusive, ya kan, selamat, ya, Anda bisa, apa namanya, mencoba nanti, memastikan, dengan sampai salah, nah, ini dua, dua sintak yang sama, sekalian fungsinya, nah, ini kita coba aja, satu, jikan dot data, nah, dot data, di dua, nah, tentu, kalau kita ingin memastikan, apakah ini sudah, ada apa tidak, setidak-tidaknya, kita bisa menggunakan, nanti, di dalam sintak itu, nah, biasanya, kalau ingin cepat itu, kita gunakan, codingnya head di sini, head itu kan, ibaratnya kepala, kepala dari, data frame yang kita, punya itu, udah tersedia, belum, variable baru, hub hub, hub hub, rata-rata ini, nah, kita, di head ini, oke, sebentar, nah, head itu tentu, kita masukkan, dalam hal ini, adalah, ya, kalau dia, bentuknya, dot data, tentu kan, kita masukkan, dia sudah perintah, di dalamnya, adalah data, dan hal ini, nah, ini kita kelihatan, headnya ini, nanti, kita bisa lihat, wah, ternyata, hub hub, rata-rata itu, sudah tersedia di sini, atau, Anda juga bisa, sih, sebenarnya, menggunakan, yang sintak, yang tadi gunakan, adalah, view, view, eksklusif, misalnya, yang tadi kan, platformnya, nah, ini juga, juga bisa, sedangkan, nah, ini ada, coba lihat, apa bedanya, di, apa namanya, di eksklusif, ternyata, belum tersedia, atau, atau, apa, data, yang tadi, yang, apa, yang kita coba, lihat di sini, di, headnya, di head sudah ada, tadi kita bisa lihat, HBL, nah, pas di eksklusif, kita panggil, yang tadi, kan, ya, ini, ternyata, belum ter-create di sini, nah, biasanya juga, kalau di dalam, apa, kalau kita menggunakan, tadi, apa namanya, .data itu secara default, mungkin, kita bisa lihat, nah, coba kita coba, sintaknya yang, kita gunakan, yang eksklusif ini, ada apa enggak, nah, coba kita, sudah saya coba, sini, coba, view eksklusif, nah, kata, kalau kita gunakan, eksklusif, itu baru tersedia datanya, karena memang, kalau hanya kita gunakan, tadi, .data ini, ini secara default saja, tapi, belum kita, kita create di, frame yang ada di, eksklusif, nah, ini kadang-kadang, itu tadi, kita mau menggunakan, library yang mana, sedangkan, yang, .data basic itu, biasanya, secara original, menggunakan, foreign yang tadi, sedangkan, yang mungkin, untuk data eksklusif, kita menggunakan, yang etikal, yang harus di entrykan, secara, masuk di dalam, variable ini, nah, yang penting, kita konsisten saja, biar agar, nanti, Anda enggak bingung, di dalam mengerjakan, bisa buat, ya mungkin, kalau cocoknya, ya kalau Pak Dev sandingkan, kalau ingin gunakan, head, itu kan di sini, sedangkan, kalau eksklusif, Anda bisa menggunakan, nah, tentu kan, lebih ini, bisa Anda gunakan, yang eksklusif, lebih jelas, nanti Anda menggunakan, sintak view, untuk melihat, data frame-nya, oke, nah, terus, kita bisa coba, artinya, di dalam, apa namanya, memastikan, apakah variable ini, sudah, tersedia, apa belum, ingat, komen yang tadi, kita gunakan, deskripsi, eksklusif, dalam hal ini, biar nanti, kita bisa lihat, nah, ada problemnya sedikit, coba lihat, kan sudah ada di konsolenya, ini adalah, habis rata-rata, nah, ini, masih nomor responden, berarti, label-nya harus dirubah, nah, karena memang label-nya, supaya nanti, enggak, dia dianggap, apa yang berikutnya, itu diambil aja nanti, nama variable, secara default, yang sebelumnya, karena kita belum set nama label-nya, untuk deskripsinya, nah, cara merubah, apa namanya, label-nya itu, kita bisa gunakan sintag, apa namanya, label, nah, ini kan ada label, kita gunakan, kan, ini di epical, kita bisa gunakan, nah, itu adalah, habis underscore, baru nanti kita buat, namanya, seperti ini, ini kan kadar, kadar, habis rata-rata, oke, nah, ini kita bisa, apa namanya, jalankan, kontrol enter di sini, nah, nanti kita bisa coba, ulang lagi perintah yang di atas ini, desk, eksklusif ini, oke, nah, kalau memang tidak masuk di dalam hal ini, kita bisa pastikan nanti di dalam, apa namanya, eksklusifnya, kita bisa gunakan di, view, view, eksklusif, nah, oke, ya, BR-nya ini, kita memastikan ini, oke, nah, jangan sampai lupa, bahwa nanti, ini Anda bisa, apa namanya, simpan, ini, di dalam file, di save as, atau di save, di mana dokumen yang Anda simpan nanti di working directory-nya, ini kan misalnya saja, di buat aja yang paling sederhana, P3 misalnya, gitu kan, manajemen, 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 eksporasi, ini contoh aja, nanti Anda bisa, ganti sesuai, apa, penamaan Anda, nantinya, oke, nah, selanjutnya kita bisa, apa namanya, juga bisa membuat nanti, variable ini, sebagai contoh, misalnya membuat yang numerik, misalnya, itu yang kategori, kita bisa lihat, yang numerik juga kita bisa lakukan, ini coba kita membuat, namanya untuk, membuat, variable, variable, numerik ya, variable baru, dari, apa, numerik kategori, numerik, ke kategori, tadi yang numerik kategori, ya, nah, ini banyak nanti, yang akan Anda temukan, di dalam analisis, ini sebagai contoh aja, dari esersis kita ini, ini kan ada, misalnya, berat badan bayinya, kan BB, yang ada skot bayi ini, nah, biasanya, kalau berat badan bayi, kan bisa saja, kita nanti ingin memastikan, bahwa, apakah dia BBLL, atau, dikatakan kondisi, atau normal, nah, ini kan, kalau yang kita ketahui, kalau dia normal itu, itu di atas, apa namanya, atau sama, berat badannya, itu adalah, 2.500 gram, atau 2,5 kilo, itu kan, sedangkan yang normal itu, adalah yang kurang, apa namanya, maaf, yang normal itu, yang lebih, yang lebih dari, 2,5 kilo, atau sama, sedangkan yang kurang dari, 2,5 kilo itu, atau 2.500 gram, itu adalah BBLL. Nah, dalam, perintah, kita menggunakan arcang, juga bisa kita membuat, variable ini, gitu loh. Nah, dia perintahnya juga, juga, sama dengan, yang tadi, gitu kan, nah, untuk kita bisa memastikan, bahwa, variable ini, memang, apa namanya, bisa kita create, gitu. Nah, perintahnya kan bisa, seperti ini tadi, dan pastikan, nama variable-nya apa, gitu kan, nah, misalnya kalau kita mau buat, namanya, variable-nya BBLR, misalnya, ini melihat, dia status, dia BBLR, apa tidak, Nah, tentu kan kita buat, nama variable, adalah BBLR, yang ada nanti di data, atau di eksklusif, nah, ada tanda, apa namanya, bisa juga kita menggunakan, nanti, panah seperti ini, untuk label, dan juga bisa langsung, nanti adalah, ada tanda, apa, bracket yang, bukan yang bulat, ya, tapi yang petak, gitu, nah, ini, kita pastikan, variable, berat badan bayi, kan, BBL, yang ada sekutat bayi, kanan di dalam kurung, seperti ini, nah, itu kita pastikan, bahwa, kalau kita buat, dia kecil sama, atau besar sama, berarti kan, besar sama, berarti kan, besar sama dengan, 2500, kondisinya, nah, inilah nanti, langsung kita kondisikan, dia, tanda panah, seperti ini, nah, baru kita ini, kita kondisikan, dia sebagai, normal, ini, oke, paham ya, ini, artinya, variable barunya, ada nanti, di BBLR, bisa kita create, dan ada di, apa, bracket, tanda, tanda apa namanya, bracket yang kotak, ini bukan yang bulat, memastikan bahwa, besar sama, 2500, nah, ini, normal, sedangkan, kalau yang kedua, adalah, kita kondisikan, berarti BBLR, kita akan nanggu, bracket yang panah tadi, badan bayi, mana skor bayi, nah, kita kondisikan, dia yang, kecil dari, 1500, oke, nah, ini yang kita kondisikan, nanti, adalah, BBLR, ini, oke, nah, kalau bisa, nanti kita coba juga, apa namanya, view, apa namanya, dot, data, oke, nah, ini kita bisa running, semuanya, itu bisa cepat, gitu loh, oke, nah, ternyata, kalau sudah di running, kita bisa lihat, di data kita, itu, memang, kalau yang 2400, dia ada BBLR, ini kan normal, 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 kalau kita sandingkan di sini, ya kan, nah, jadi memang, ini menjadi, apa namanya, cepat kalau kita paham, di dalam komputasinya, nah, nanti baru, ya, secara, secara, apa ya, ini perlu Anda catat ya, nanti Anda coba, exercise di rumah, setelah kita membuat, variable baru itu, yang dipastikan adalah, labelnya, jadi, tetap kita, kita, kita set, nanti label, dot, var tadi, nah, dengan sintag, apa namanya, ya, maaf, seperti ini tadi, nah, itu kan nama variable barunya, BBLR, nah, berarti baru nanti kita buat, ini adalah, status BBLR. Nah, efek ini nanti kita, apa namanya, pastikan itu nanti, di dalam, secara, apa, analisis, mendisplaynya, di dalam, kita menggunakan, gt summary-nya, oke, nah, ini kita bisa, apa namanya, pastikan ini labelnya, set dalam hal ini, dan nanti kita lihat saja, kadang-kadang memang dia, apa, seharusnya dia tersedia di dalam, ketika kita melakukan, apa, summary dalam hal ini, gitu loh, ini kan juga contoh, misalnya BBLR, kalau kita ingin, tampilkan, nah, inilah distribusinya, oke, nah, ini sebelum kita, apa, selesaikan, jadi minggu depan kita akan, jangan Anda cemas ya, nanti kita coba ulang lagi, nanti pada kopikan, Anda bisa, tes di rumah, ke depan, nah, terus, fungsinya adalah, selain ini, untuk menganalisis, mengeksplorasi data, nah, ini salah satu contoh saja, nanti kita gunakan, nanti minggu depan, apa, minggu depan, nanti hari Sabtu, kita coba, mulai nanti secara, apa, ini variat, bivariat, tapi tes saja satu, untuk, kita, apa namanya, melakukan secara, univariat, nanti, apa, bivariat minggu depan, apa, hari Sabtu, nah, ini untuk mendisplay, untuk memastikan, dari dokumen ini, seperti apa, nanti bentuk display, ketika kita gunakan, detail summary, nah, intinya adalah, ketika kita sudah, masukkan tadi, variable baru, nah, ada satu sintak, yang perlu Anda, pastikan adalah, bahwa, dia sebagai, apa namanya, masuk ke dalam frame, atau data frame itu, nah, itu juga bisa kita pastikan, bahwa, kita menggunakan, ya, contoh, yang pertama itu adalah, kita coba, arcangnya, kita gunakan, dia sebagai faktor, misalnya, WBLR ini, kalau, coba kita, tab one, apa namanya, untuk, data WBLR-nya, ini juga labelnya sudah masuk di situ, nah, nanti sebagai, apa namanya, sebagai bentuk, dia sebagai bentuk data frame, nah, itu bisa kita inputkan di dalam, semua variable yang itu, jadi coba buat dulu ininya, biar nanti Anda paham, untuk memasukkan variable baru, masukkan variable baru, yang, apa namanya, yang sudah, apa, yang dibuat ke data frame, yang dibuat ke data frame, ini kita bisa masukkan, itu kan data frame kita ada eksklusif, ya kan, eksklusif, eksklusif, nah, ini kita gunakan, tintab as data frame, as data frame ini sudah ada, as data frame ini juga basic, dot data, balam hal ini, nah, baru nanti ini kita jalankan, dan kita bisa buat, deskripsi yang dalam hal ini, nah, coba lihat, yang tadi belum keluar labelnya, semuanya sudah itu, yang HB, coba sebah kanannya Anda lihat semua, yang, apa, kadar HB rata-rata, status BBLR, itu sudah masuk labelnya semua, oke, nah, jadi memang, kalau, dari awal kan Pak ada sampaikan, analisisnya nggak terlalu ribet, tapi memang, memang di dalam manajemen data ini, yang harus, kuat kita, agar memang kita bisa, menampilkan data itu, dengan baik gitu loh, nah, ini sebagai contoh saja, kita sudah, apa namanya, di penghujung ini, kita coba lihat, ini hari Sabtu nanti Pak ada jelaskan, tapi ini contoh saja, supaya, supaya nanti kalau di kelas, kan Pak ada bisa, bisa lihat nanti, per masing-masing, di meja Anda masing-masing, gitu loh, memastikan, yang Anda buat itu, sudah benar apa belum, di sini kita bisa, kenapa kita ingin menggunakan nanti GT Summary itu, ini sebagai contoh sintaknya, nanti pada, kalau mengetik ini dapat disiapkan, nanti coba pada copy dulu, yang sudah Pak Dio siapkan ke Anda nanti, nah, ini contoh misalnya, secara, apa namanya, univariate, nah, ya di dari, dari yang kita, set datanya dari awal tadi, coba diperhatikan, betul nih, jadi nanti ada namanya, perintah itu adalah, yang ada tanda persen dua kali ini, ini dia, itu namanya, kalau istilahnya, ya kayak pipa gitu, pipa itu apa, jadi memang, membuat perintah itu, supaya tidak terlalu banyak, disederhanakan lah, bahwa perintah, apa namanya, menggunakan persen, kan ada, ada apa namanya, persen, tanda apa, tanda panah, apa namanya, besar itu, dan ditutup dengan persen juga, gitu loh, nah itu, ibaratnya kayak meng-close, apa namanya, perintah, yang panjang, bisa menjadi sederhana, gitu loh, dan melanjutkan, ini adalah perintah selanjutnya, seperti itu, nah, coba kita stop dulu, kalau di, di make itu, pipe itu password cardnya, coba kita cari dulu, password card untuk, yang tadi, saya sampaikan, ya, nah, karena memang di Windows, dan di, itu beda-beda, ini coba Anda catat, kalau di, apa namanya, kalau di Windows, itu menggunakan, coba Anda catat ya, kalau tadi, di arcangkan ALT, control I, untuk arcang, sedangkan di make adalah, option, command, I, nah, sedangkan untuk, pipe itu, yang pipa tadi, the pipe itu, operatornya itu, itu yang persen, dan yang besar persen tadi, itu kita menggunakan, control, di Windows ya, ini control, shift M, saya ulang lagi, control, shift, huruf M, nah, sedangkan, kalau di, apa, di make, tentu kan, command, shift M, gitu loh, ini contohnya, apa namanya, kita bisa langsung, tomatif, berarti apa, command, shift, M, oke, nah, secara ini, berarti kan data, ini contohnya, datanya eksklusif, karena data kita sudah set, kita sudah gunakan, ya, tinggal kita panggil data eksklusif tadi, nah, ini, karena, kita menggunakan GT Summary, karena di set, seharusnya kan, memang kalau sudah terset, seharusnya, nggak perlu lagi kita membuat nama label variable ini, tapi beberapa di display di, apa namanya, di dalam tampilannya itu, tidak muncul juga, gitu loh, nah, karena maka, ada label, set variable label ini, ini merupakan perintah di dalam, kan, g-stift Summary, nah, itu kan umur, nah, ini kan ibaratnya apa, yang ini untuk memanggil data, ini ya, ini ya, coba kompok-kompok komennya, ini untuk memanggil data, ini untuk set label, ya kan, nah, ini coba pada kasih, ini ya, untuk memanggil data, yang sedangkan yang perintah ini, nah, ini adalah untuk, apa namanya, untuk label, nah, ini adalah yang di bawah, yang select itu, itu adalah perintah, apa ini, untuk, yang memilih variable yang akan di display, gitu loh, analisisnya, nah, sedangkan yang terakhir ini, ini adalah untuk perintah bahwa, untuk men-displaynya, ini yang di display, display hasil, oke, TBL underscore summary, berdasarkan status eksklusif, jadi intinya, select ini adalah umur, seperti, apa, dari umur, yang di select itu kan ini, dari umur sampai, BBLR, ini dari ini, dari umur sampai BBLR, dan di display berdasarkan status eksklusif, seperti ini, oke, S-flactable ini, ini adalah perintah, ya, untuk, ya, apa namanya, meng-create, ya, artinya, PDF, secara tampilannya, gitu loh, karena, supaya, outputnya, enggak, enggak kaya faktor ini, tapi memang sudah kaya, modelnya, tabel gitu loh, nah, ini kita running saja, karena memang, ini perintahnya, enggak satu-satu, kita running pakai arcang ini, nah, dia langsung seperti ini, nah, harus keluar seperti ini, oke, nah, ini bisa juga, ya, oke, saya screen-nya, enggak kelihatan, Pak, enggak tampil lagi, Pak, oke, oke, yang eksklusif ini, ini adalah untuk memanggil data, kita menggunakan, pipe tadi, kita menggunakan kontrol, coba Anda catat, kontrol, shift, huruf M, ya kan, nah, dia setiap perintah, coba Anda lihat, untuk memanggil, pasti ditutup dengan, pipe ini, persen, tanda besar persen, atau tadi kita gunakan, command shift M, atau kontrol shift M di Windows, nah, ini adalah untuk set variable-nya, set label variable-nya, nah, nanti kita juga gunakan pipe juga di sini, tutupnya, nah, ini kan Pak, dia sudah kasih ini, nanti saya copy-kan, dan set di grup nanti, nah, sedangkan yang ini adalah, menselect datanya, select data itu, sintaknya adalah, select, dalam gurung, umur, detik 2 BBLR, makanya nanti di sini, berarti kan dari, coba lihat di konsol ini, umur, sampai BBLR ini, adalah di select nanti, ini, nomor tidak masuk, karena kita tidak akan, men-display nomor, nah, terus, yang kedua adalah, table summary, adalah bentuk summary, secara univariate, kita melakukan dengan, berdasarkan, variable status eksklusif, nah, status eksklusif itu, nama variable nya adalah, S underscore, underscore, gitu loh, ya, exclusive dalam hal ini, itu juga ditutup dengan, pipe tadi yang ini, oke, nah, ini sebuah hasil, makanya nanti, untuk meng-create dia, sebagai kayak PDF seperti ini, itu adalah, kita gunakan, S flag table ini, makanya, flag table ini, ini adalah library, untuk mendisplaynya, seperti ini, nah, jadi kadang-kadang, dia, GT summary, sepaket juga, harus kita, men-install, flag table, library ini, untuk ini, nah, ini kita bisa custom, nanti, ke depan, nah, ini sebagai contoh, juga bisa, ya, kalau memang nanti, label nya, mau di hitamkan, itu juga, bisa kita tambah, misalnya, coba, eh, yang, ada, enggak, oke, nah, ini kan banyak nanti, di, di, apa namanya, di, apa namanya, di library nya juga, kita bisa, nah, tambahkan, untuk, untuk menghitamkannya nanti, nah, sebagai salah satu, yang perlu kita, apa namanya, kita bisa mungkin, enggak salah, ya, nah, ini jadinya, label, misalnya, label, label atau level, kalau kita ingin, label, ya label, nah, ini kita bisa, nah, perlu diingat ini, coba perhatikan, ini seperti ini, ini akan error, kalau kita running, dia akan, apa namanya, akan error di sini, kenapa error, karena merah di sini, kan error ini, karena apa, di akhirnya ini, harus ditutup dengan, pipe tadi, karena memang, di akhir saja, dia tidak, sedangkan perintah dari awal ini, juga harus ditutup dengan, yang apa namanya, yang percent tadi, nah, seperti, apa namanya, error-error seperti ini, akan banyak sering muncul, dan, solvingnya, Anda sudah paham, jadi, nanti jangan banyak tanya, kenapa ini Pak, kalau Anda sudah pengalaman ini, sudah tahu, kalau ini, kalau ini, berarti perintah, perintah ininya yang lupa, kalau ini, ada kata-katanya yang, yang apa namanya, yang salah, gitu loh, nah, ini contoh, misalnya, kita, tadi kan, tidak jalan, kalau ketika saya, tidak kasih, pad yang ini, sedangkan yang, kita tambahkan bold di sini, kalau kita running, nah, akan muncul, bedanya apa, ini tadi saya katakan, nah, ini kan label, setiap variable-nya, sudah hitam semua, ya kan, nah, tapi kalau ini, kita enggak, kita bedakan, misalnya, ini level, misalnya, di level, bedanya apa, coba kita running, jadi, otak-atiknya asik juga, gitu loh, kalau Anda, pokoknya jangan antipati, saya, saya, karena banyak yang, yang sebelumnya itu, udah, udah, udah enak duluan aja, ngeliat script ini, makanya, saya mencoba, Anda tuh bisa mencintai, apa namanya, karena ke depan tuh, sangat kompleks, gitu loh, jadi pelan-pelan saja, gak apa-apa, banyak salah, ini kita belajar, akhirnya kita bisa, analisis sendiri, nah, ini contohnya, kalau levelnya, kalau level berarti kan, kriteria dalam labelnya, kriteria yang ada pada variabelnya, jadi Anda harus, harus paham gitu loh, namanya manajemen data itu, tidak hanya sekedar, kita jago kayak gitu, tapi memang harus memahami konteks, apa, kompleksitas dari analisis sendiri, karena mendisplay itu, kadang-kadang, ada seninya juga, gak semuanya yang harus di display, tapi bagaimana, menyederhanakan data, dan menarik untuk kita tampilkan, apalagi nanti kita presentasi, terbaru lagi jika di manuskrip dalam hal ini. Oke, saya kira, cukup untuk hari ini, ketetinggalan kita yang kemarin, dan insya Allah nanti di, apa namanya, hari Sabtu, kita coba, apa namanya, ada, nanti saya kirim ini yang sudah fix, tapi Anda coba saja dulu, kalau ada yang error, nanti hari Sabtu, kita coba solving semuanya, nah, insya Allah hari Sabtu, itu kita mulai jam setengah delapan, karena, yang mata kuliah, yang, apa namanya, analitik, dan lain, kan sudah saya kasih videonya, karena nanti, bahan itu akan nyambung, analisis untuk multivariat, yang kita coba, apa, analisis, bivariat, multivariat, substansinya di epit lanjut, atau analitik, itu nanti, moranya juga ke analisis, nanti mungkin waktu kita, akan lebih banyak nanti, di dalam manajemen, analisis data, untuk hari Sabtu ini, karena memang secara teori, Anda baca lagi, itu yang saya share kemarin, apa, bagaimana confunding, efek modifikasi, nah, substansinya di epit analitik, sedangkan analisisnya, di manajemen, analisis data, tapi sambil jalan nanti, apa yang kita pelajari, di substansi itu, dan di analisis, juga Anda dapatkan gambaran, oh ya, seperti ini yang ada di, di apa namanya, ketika kita analisis, kita memahami, bentuk, apa namanya, bentuk dari, hasil secara substansi, yang kita pelajari di, epit lanjut, epit analitik. Oke, saya kira, itu ada pertanyaan, nanti saya share, apa, bahan video ini, dan sekaligus juga, skrip untuk kuartu yang, pertemuan hari ini. Oke, silahkan kalau ada. Pak. Ya. Gak apa-apa. Kira-kira ya Pak, ada gak ini Pak gitu, pedoman, penggunaan art ini, ataupun library-nya gitu Pak, sehingga bisa diulang-ulang gitu Pak, walaupun, saya memang, susah paham, setengah jalan, sekarang udah kacau gitu, karena udah gak bisa mengikuti Pak Dev lagi gitu. Ada gak Pak gitu? Nanti apa namanya, kalau untuk ini, Anda, karena pedoman banyak ya, artinya Anda tinggal di Google saja nanti, itu banyak apa namanya, yang bahasa Inggris gitu kan, nah, nanti makanya video ini sengaja kita buat, nanti besok juga, minggu apa namanya, nanti Sabtu itu juga nanti kita recording, jadi Anda bisa mengulang kembali gitu loh, untuk, apa namanya, melanjut itu. Karena memang pedoman ini lagi, belum final ya, buku yang kita buat, karena ini juga baru dikenalkan, baru semester kemarin ya, apa semuanya, nah, karena modul ini, lagi disiapkan, ya mudah-mudahan bisa selesai, bisa di ini, tapi kalau yang di internet, yang bahasa Inggris, yang bahasa Indonesia, ada juga yang mau buat beberapa gitu, itu juga bisa Anda, Anda pelajari juga, untuk referensi, gak terbatas dari saya aja, jadi Anda bisa, learning by doing juga, sama-sama, tapi kalau ada solvingnya, nanti masalah, makanya di kelas itulah gunanya, mau diskusi nanti apa yang jadi problemnya, nanti kita bisa solving gitu. mudah-mudahan ya Pak, ditunggu aja, kalau mudah-mudahan, kalau sudah selesai, ini saya share semua ke Anda bahannya. Oke, ada lagi? Nah, kalau tidak ada, kita... Pak, padahal izin Pak. Ya. Berarti tadi kita install dulu Pak, yang kayak gitu, encik tersamari survival tadi ya. Iya, wajibnya itu, karena tadi saya sampaikan, pertama kuarto, ini yang masih belum ada di file-nya, apa, di art studio-nya, apa, art studio-nya gak ada kuarto, ya harus di install kuartonya dulu. Nah, terus yang kedua adalah library, yang tadi, yang Pak Dewa sampaikan, yang apa namanya, 5, 5, 4, 6 ya tadi ya, yang tadi Pak Dewa sampaikan, karena memang ini jadi wajib gitu loh. Ini ke depan, ini ibaratnya udah, karena kalau Anda nanti, kalau terlalu banyak pusing, ini menjadi dasar, minimal nak epit itu udah punya ini, karena multivaria, survival, itu kan untuk ekspologis 2, ada banyak juga teman-teman yang ini. Nah, ini jadi wajib untuk kita inikan gitu loh. Nah, Anda nanti, ya insya Allah, sabtu depan, sabtu ini, saya jelaskan ke Anda, nah bagaimana membuat tampilan display itu, karena kendala yang saya hadapi itu, apa namanya, kalau kita gunakan SPSS, outputnya gak sesuai dengan apa yang kita inginkan, karena kita harus memodif lagi kan gitu. Nah, kalau kita gunakan A, apalagi kalau sudah ada, ibaratnya kan ini, kalau nanti Anda gunakannya, kan Anda menjadi template aja bagi Anda, gitu, paham nggak? Nah, template tinggal nanti, ya paling kalau Anda punya data, paling kan nama datanya aja yang diganti, terus mungkin namanya ini, sedangkan nanti variable, kan tinggal ganti variable-variablenya aja lagi. Sedangkan kita sudah punya setup template, template struktur analisis datanya, gitu loh. Nah, jadi kita coba merubah mindset, analisis data, model lama, gitu kan, yang dulu ketika kita ingat aja, kita klik-klik, klik, 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 gitu kan, terus tinggal ini, tapi kalau sudah ini, makanya ada istilah yang Pak Daud jelaskan di pertamuan awal, itu kan reproducible research, itu intinya, artinya kita bisa mengulang kembali, kita dapat menggunakan kembali format struktur analisis untuk data yang lain, gitu loh. Nah, paling mungkin menambah-nambah eksplorasi variable-nya, ada ingin kita coba, variable-nya coba dikat seperti ini, atau variable-nya coba kita kombinasikan dengan ini, nah, itu kan butuh yang tadi kata Pak Dev, ya, imajinasi Anda, apa, feeling Anda untuk kreativitas Anda di dalam menganalisis dari research patient kita atau pertanyaan penelitian kita yang tajam dalam hal ini, gitu. Nah, itu, nah, ini variable apa, package-nya banyak kan, katanya ribuan, orang bisa, kita bisa memodifikasi, kita juga bisa, ini itulah gunanya open source dalam hal ini. Oke, nah, coba, nah, yang menjadi problem orang, apa istilahnya, ini coba, 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 menjadi problem selama ini Anda harus betah ke gini, Pak, error, Pak, apa ini? Nah, kadang gitu, beda dengan kalau yang nggak open source, ya, yang open source, yang tidak open source aja, juga ada error-nya, apalagi yang open source itu tentu, apa namanya, dia garansi itu kan, karena memang yang mengembangkan banyak, Anda lakukan ini, besok ada update lagi, ya, Anda harus update lagi, gitu kan, tapi, nggak terlalu banyak perubahan, karena kita bisa mengkoreksi error itu sendiri, ya, seperti contoh kata Pak Deput tadi kan, dicoba ini, terus kita validasi lagi, apakah benar sudah masuk atau belum, kan, seperti itu. Nah, jadi memang, itu menjadi kunci di dalam kita melakukan, apa namanya, analisis, gitu loh. Nah, bayangkan kalau Anda, contoh gini ya, contohnya misalnya kayak bimbingan, gitu. Bagaimana pembimbing percaya bahwa yang Anda analisis itu benar, gitu loh. Nah, itu tadi. Makanya sekarang, kalau Anda lihat jurnal-jurnal internasional sekarang, malah perintah-perintah analisis itu juga di-upload di jurnal itu, agar orang bisa mengulang, mengvalidasi apakah yang diteliti, yang didapatkan, ini benar-benar bukan cheating, gitu loh. Nah, orang juga bisa menggunakan sintag kita untuk analisis penelitiannya dia, dan bayangkan, ya, ini mohon maaf, gitu kan, orang mempikirnya sederhana. Kalau ibarat-ibadah ini menjadi ilmu yang kita share ke orang, digunakan, dia bermanfaat, nah, ini kan menjadi emal ibadah Anda semua, gitu. Di jurnal pun juga sekarang kayak gitu. Jadi, nggak ada mindset-nya, oh, kalau kita publish, nanti diambil orang lagi. Jangan mindset kayak gitu. Mindset kita sekarang mana yang duluan cepat publish, dia yang punya, gitu loh. Malah justru orang banyak bermanfaat dari apa yang kita gunakan atau kita buat. Nah, apa, kalau saya kira Anda, ya, beruntung, menurut saya, banyak juga dosen, ya, dosen pun belum semuanya yang bisa, beberapa dosen yang ini nanti, mungkin ke depan timnya juga, saya dengan Pak Ratno, untuk mengembangkan, saya menyiapkan modul ini. Di undang pun juga belum, tapi apa, kita unggul, kita nggak mau juga ketinggalan, saya mau nggak anak didik saya juga minimal, dia terpapar dulu, kan nanti kan ke depan Anda bisa mengembangkan sendiri. Video-video, Anda bisa belajar nggak dari saya aja, rasanya kurang, Anda bisa dapatkan, apalagi Anda bahasa Inggris, Anda juga oke juga sambil belajar, pelan-pelan saja, Anda juga bisa tambah di situ. Itu harapan, apa, kalau saya secara pribadi untuk, untuk kuliahnya. Dan ini kan nyambung dengan, apa, konten kita, manajemen apa, di metodologi penelitian, rapid analytic, dan termasuk juga, apa, systematic review, dan manajemen analysis data ini. Oke, sekira ada lagi, ya, video nanti saya upload, dan saya share, mudah-mudahan saya upload langsung hari ini, dan bahan skrip yang hari ini, yang saya berikan ke Anda semua nanti. Oke, nah yang penting tahapan tadi, yang ada pertanyaan di awal, tahapan itu kan, kita coba membuat note sendiri gitu kan, pelan-pelan, dan note itu kan, kita gunakan tanda crash tadi, oh ini untuk, bisa saja yang pada sampaikan itu masih kurang, tapi Anda bantu, Anda bisa juga, oh ya ini kata pada nanti ini untuk membuat variable baru, kalau ini merubah labelnya, kalau ini untuk, jadi kan itu terbantu semua. Dan saya yakin kalau Anda punya database, apa namanya, dokumentasi yang bagus, pas ujian nggak terlalu sulit, Anda lakukan nanti. Oke. Nah, saya kira itu ada lagi pertanyaan? bisa ditutup? Oke. Nah, kalau ditutup kita sudahi, terima kasih tas perhatiannya, dan Anda coba latihan, coba lagi, dan ikuti perintah yang ada, coba Anda install semua, dan pastikan itu library-nya ini. kalau ada error, Anda chat saja di, apa namanya, di grup. Nah, grup itu kita harus aktif seharusnya. Apa, oh errornya ini ya, nanti kita coba solvingnya seperti apa. Nah, kalau dari masalah itu kan kita bisa tahu, problemnya di mana, seperti itu. Oke. Nah, sekiranya itu saja, saya hiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.